Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Perkenalkan nama lengkap saya, Silvia Yana Santi, NIM 1803-03-0082. Sekarang saya semester 7, jurusan sisiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Musa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan memperodikan sebuah buku dengan judul yaitu Mengkomunikasikan Ilmu Pengetahuan Pada Saat Krisis Pandemi COVID-19. Ada pun judul yang saya angkat pada video periode kali ini yaitu berkaitan dengan peralian kemodel baru, berkaitan dengan krisis hubungan interaksi dengan masyarakat, dan juga krisis komunikasi ataupun krisis informasi pada saat COVID-19. Berbicara mengenai krisis interaksi sosial dengan krisis informasi ataupun komunikasi yaitu berkerat kaitannya dengan krisis yang terjadi di Indonesia di mana masyarakat selalu memberikan pelabelan kepada keluarga ataupun masyarakat sekitar yang salah satu anggota keluarganya terdampak COVID-19 dan memberikan pelabelan untuk seluruh anggota keluarganya sehingga mereka tidak mau berinteraksi dengan anggota keluarga tersebut. Dan mengenai krisis informasi bahwa masyarakat pada saat COVID-19 ini selalu menerima informasi tanpa milah-milah informasi itu benar ataupun tidak benar. Jika teman-teman penasaran dengan video paro di berikut, silahkan saksikan paro di berikut. Terima kasih kawan-kawan dong, kamu sudah datang ke Stapkos. Walaupun begini karena ada oleh-oleh dari Manggarai. Ini dari Manggarai. Ini dari Manggarai keseluruhannya. Kuntia, ini dong. Ini tidak maksudnya. Ini dari Manggarai, kalau di Kupang ini bersetapi ada, tapi, Santi dari Manggarai ke sini. Tidak. Tidak, saya rasa gak kau. Untung baik saya bawa orang-orang-orang. Tidak, saya rasa gak kau. 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 ini yang ada di Kupang oke 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 udah udah kita disitu kita juga lihat di sekelilingnya kita ini kan banyak berita-berita saya kasih informasi kamu atau supaya kamu nanti tidak pikir eh ini apa Panos kalau kasih informasi itu informasi yang jelas sedikit jangan sampai kita ini kepikiran karena informasinya tidak jelas begitu jadinya kita sakit lagi sebenarnya itu kita hidup sehat, ilmu sempurna, begitu dong tetapi karena benar-benar informasi yang tidak jelas begitu itu jadinya kita kena sakit iya memang ada baik sih, kalau misalnya ada baik saya ingin diri anda dengan baik memang ada baiknya begini, kita bisa mematuhi protokol terus kita juga jarang penjaga jarang misalnya mereka-mereka yang sudah terpapar covid ada baiknya tapi jangan kalau begini misalnya kita biasanya interaksi dengan mereka misalnya tetangga atau apa semua terus gara-gara ada berita begini ada salah satu anggota keluarganya mereka terpapar covid kita jadi misalnya interaksinya mereka dan interaksinya kita jadi terputus jadi yang sebenarnya begini maksudnya ada pasien yang saking misalnya covid 19 terus dia di isolasi atau di karantina maksudnya tidak jadi kita yang apa ini maksudnya non covid 19 maksudnya bukan positif covid 19 jadi kita tidak boleh menjawabkan teman-teman mereka yang kenal positif covid 19 tidak ada pelabelan begini terus kita kasih label begini mereka keluarga sudah terpapar covid 19 tapi kan kalau dilihat kalau dilihat dari kenyataannya misalnya ini rumah ini kos misalnya ini kos ada satu orang yang positif covid 19 berarti banyak-banyak yang dari luar ini oh jangan berinteraksi jangan berinteraksi dengan kos belah mereka punya kos ada satu yang iya iya justru itu itu makanya kita ini misalnya kalau begini kita dengan informasi ini ini ada anak kos yang kena covid ini jadi kita tidak boleh kesana maksudnya ini misalnya kita dapat informasi itu jadi kita harus kalau ada teman-teman semua kalau ada teman-teman kalau ada diantara kita kita tidak boleh menjawabkan mereka justru mereka kalau mereka itu membutuhi semangat kita yang beri support untuk mereka mereka itu tetap semangat iya maksudnya begitu kalau misalnya sudah terpapar covid 19 ada yang berisolasi mandiri maupun yang di rumah sakit maksudnya saya jadi begini ya dengar-ngar lho maksudnya saya tadi begini ya pri misalnya begini ya dikos dikos ini di area yang covid misalnya salah satunya terus anggapan dari kos belah ini yang dikos ini jadinya covid 19 semua misalnya ada pelabelan gitu tuh gara-gara salah satu keluarganya yang kena tapi jendak tanggapan dari pihak keluar jadinya kami semua yang disini yang kena nah padahal kan misalnya piperiksa begini hanya satu orang ya covid ya gitu maksudnya tidak sampai begini atau menghilangkan interaksi diantara kelompok masyarakat dan sekitar begitu kan boleh kita kan sudah interaksi dari yang tapi kan pemerintah bilang kalau misalnya kak kita harus kita gak berinteraksi dulu dengan lain sama pandemi kita gak berinteraksi dulu selama masa pandemi ini maksudnya kak kita berinteraksi hanya dengan keluarga intis iya maksudnya kita harus bicara bagaimana bisa berinteraksi dengan sesama misalnya dengan teknologi ya begitu bukan berarti ini kalau kita di tengah pandemi ini kita tidak boleh berinteraksi lagi itu ini kita sebagai manusia itu membutuhkan individu-individu yang lain gitu ini kita manusia ini tidak bisa hidupkan ke orang lain gitu contohnya saja ini meskipun ada individu-individu dekat kita ini tetapi kita dibatasi interaksinya kita merasa saja itu memang benar apa yang sampaikan selama ini bahwa manusia itu membutuhkan orang lain gitu dari sekarang itu jangan terlalu egois kalau ada makanan-makanan enak itu harus bagikan teman-teman terus gini bisa ada pertanyaan ya kalau misalnya terkait yang hoax-hoax di teknologi bagaimana pandangan kamu sebagai mahasiswa misalnya begini ini ada sepertanta dia kan dapat informasi begini itu ada hoax disini terus dia tersebar ke ini tetangganya saya baginya satu jadi dia kan informasi-informasi dari mulut ke mulut kan sudah tersebar bagaimana pandangan kamu menurut pandangan mahasiswa terkait hal tersebut kalau menurut saya secara pribadi itu kalau misalkan ada informasi-informasi mengenai covid apalagi kalau misalkan mengenai ini berita covid tersebut menjatuhkan pihak lain toh menjatuhkan pihak lain saya rasa ini sebuah kejanggalan karena ini informasi-informasi yang disebarkan lewat media itu belum tentu akurat belum tentu benar maka dari itu untuk mencari informasi lebih jelasnya kita apa sebagai mahasiswa itu kita mencari informasi mencari informasi lebih dalam terkait bagaimana kebenaran terkait informasi yang beredar di media baik di media sosial maupun di media masyarakat kita begini bro maksudnya terkait informasi itu baik kalau begini nih yang mendengar informasi itu misalnya bagi orang-orang yang apa maksudnya pengetahuan yang baik kita misalnya mahasiswa terus pegawai-pegawai kalau masyarakat yang dengar informasi itu ini mereka salah begitu saja benarannya baik maksudnya 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 saya rasa yang salah itu kita yang bukan maksudnya orang-orang yang menyebarkan informasi begitu maksudnya orang yang melakukan menyebarkan informasi itu yang salah dimana ini di tengah pandemi ini yang sebenar kan kita ini saling saling mendukung untuk bisa hidup di situasi yang sekarang begini tuh tetapi masih ada oknum-oknum yang lain yang memanfaatkan situasi yang bisa dibilang apa kritis begini ini mereka mencari keuntungan di situasi seperti begini itu yang para sekarang ini itu parah ini yang saya bilang parah coy peran mahasiswa itu sangat-sangat besar bukan saya mahasiswa maksudnya orang-orang yang sudah menyenyam pendidikan itu peran mahasiswa yang salah itu yang yang membuat ini boba sekali bukan iya maksudnya saya mungkin maksud dari saudara maksudnya kan kebanyakan masyarakat juga misalnya yang walaupun begini maksudnya dia juga menyenyam pendidikan tapi dia juga maksudnya dia hanya menerima informasi yang begini saja informasi mentah maksudnya menurut saya alangkah baiknya orang yang mengerti tentang tentang hal tersebutnya dia tahu kebenaran dia melakukan sosialisasi misalnya omong begini saya tahu misalnya informasi itu tidak benar terus sosialisasi untuk yang yang apa mereka gak terima informasi secara mentah sejak istilahnya buta teknologi begitu tidak bukan buta teknologi begini tuh bagaimana saya omong ya misalnya begini saya lebih mengerti tentang begini ada hoax yang tersebar di masyarakat tapi masyarakat-masyarakat yang ini mereka percaya sedangkan informasi yang ada terus bagaimana caranya saya untuk sosialisasikan kepada mereka kalau misalnya kita tidak boleh tidak boleh kalau misalnya dapat informasi kita terima saja kita harus cari tahu kebenarannya itu peran-peran orang mahasiswa yang mengerti atau orang-orang yang mereka yang mengerti sejauh itu bukan bukan saya bukan harus dia juga menyanyi pendidikan ada masyarakat yang gitu dia tidak suka tapi dia mengerti terima informasi itu harus dipilah-pilah mana yang benar-mana yang tidak benar tapi kalau saya itu itu juga butuh sosialisasi apalagi kalau mereka jalan-jalan di kampung kita atau di kampung mungkin karena media mungkin ada kurang berita-berita update berita yang tidak buaks lah karena apalagi di kampung ini bukan karena media juga mempengaruhi mereka mereka cepat percaya terus yang bawa mulut itu yang bikin sepanjang cara kalau kita mahasiswa kan kita masih telusuri makanya kita bisa cari kebenaran di media ke berita-berita begitu hanya berita yang yang pasti lah bukan ke kalau ya tahu itu di kampung paling lihat di IFB orang sabar-sabar berita waktu itu kan orang super cahaya bilang oh di sini ada kejadian begini karena covid mungkin kalau covid ini sampai menyebar ke daerah-daerah terpencil memang agak fatal juga itu juga bisa memutuskan tali persahabatan kekumpakan mereka di kampung juga yang bikin pengaruh itu karena media semua apalagi mereka kan kepercayaan itu media mereka jarang menulis apakah benar atau tidak jadi ketika satu orang datang dia terpapar covid begitu dalam satu rumah itu pasti semua tetangga tidak akan kunjung atau orang di kampung sering panik lebih panik jadi ini bagaimana kesimpulannya saya terus masukkan ya teman-teman mungkin di sini saya sedikit ambil kesimpulan bahwa di masa pandemi yang sekarang terdapat krisis komunikasi maupun krisis hubungan dengan sesama sebaiknya eh dan di sini juga banyak oknum-oknum yang apa yang memanfaatkan kesempatan sekarang untuk mencari dalam tanda kutip uang selalu bisnis begitu terus sebaiknya kita sebagai orang yang mengerti kita dapat memilah-milah mana informasi yang benar dan tidak benar dan juga di dari pandangan mahasiswa sebaiknya mahasiswa yang yang mengerti tentang informasi mana yang benar dan mana yang tidak benar dia dapat mensosialisasikan ke masyarakat yang apa ya senyum hanya menerima informasi secara matas saja tanpa mencari tahu kebenarannya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekian terima kasih